Intro Mbak Elin, kalau lihat akhir-akhir ini, indeks harga saham gabungan ini cenderung datar ya? Nah, kalau bagi mereka yang jual-beli saham jangka PNN, tidak bisa menikmati keuntungan dong ya? Ya, memang kalau pasar saham sedang flat seperti ini, sedang datar, kita trader saham, tidak bisa banyak gerakan. Tapi ada pilihan lain sebenarnya. Karena ilmunya di saham dan di forex, kurang lebih ada persamaan ya, analisis teknikal. Nah, kita bisa trading forex. Oh, oke. Nah, ini yang menarik nih. Kita bahas dalam Euromoney kali ini. Jadi, apa plus minus dari trading forex dibandingkan dengan trading saham bersama praktisi pasar modal Ellen May? Jadi, kalau di saham saat ini sedang stagnan, kita bisa pindah ke forex. Nah, bisa jelaskan keuntungan dari trading di forex ini apa, Mbak Elin? Jadi, saham dan forex itu serupa tapi tak sama ya. Jadi, ada plus minusnya masing-masing. Nah, kalau ditanya, pasti orang akan selalu tanya. Pertanyaan pertama adalah, untung di mana ya? Pertanyaan pertama, untung di mana? Untungnya pasti, udah pasti lebih besar di forex. Tapi jangan rupa, biasanya yang high reward juga high risk. Jadi, di forex juga resikonya jauh lebih besar di saham. Perbedaannya apa? Perbedaannya, kalau di forex itu pergerakannya lebih cepat, lebih volatil. Kemudian, bisa juga dimulai dengan modal kecil. Karena apa? Karena menggunakan leverage. Jadi, leverage itu ibarat misalkan leverage 1 banding 100. Kita bisa beli sesuatu yang harganya misalkan 1000 dolar, hanya dengan modal 10 dolar, seperti itu. Oke. Tadi bisa dikatakan modal kecil-modal kecil itu mulai dari berapa, Mbak Elin? Modal kecil bisa dimulai dari berapa ratus ribu saja dan sampai 1 juta. Jadi, sekitar 100 dolar itu sudah bisa trading forex, seperti itu. Oke. Cuman, memang saya sarankan sebelum masuk ke forex, lebih baik kuasai analisis teknikal dulu, mulai di saham dulu. Karena memang di forex itu pergerakannya lebih liar, lebih volatil, seperti itu. Nah, tadi keuntungan leverage itu tidak ada dalam transaksi, yaitu trading saham? Ya, sebenarnya di saham ada. Ada yang namanya trading limit. Tapi perbandingannya hanya mungkin 1 banding 2 sampai 1 banding 3. Nah, kalau di forex itu ada yang 1 banding 100, bahkan 1 banding 500 atau 1 banding 600 pun ada. Wow. Jadi, ini luar biasa sekali. Makanya kenapa kalau ditanya, untungnya cepat di mana? Cepat di forex. Karena orang mudah sekali mendapatkan keuntungan, mau 100%, 200%, 1000% itu cepat sekali di forex. Tapi jangan lupa, untuk menghabiskan uangnya juga lebih cepat di forex, seperti itu. Nah, kalau di saham kan kita ada transaksi hanya beli saja pada saat saham beli buy atau pada saat saham rendah begitu beli untuk menikmati keuntungan di harganya naik. Kalau di forex bisa pada saat turun juga ya menikmati keuntungannya. Jadi, ini yang menarik di forex adalah kita nggak terikat tren harga harus selalu naik. Ketika tren turun, kita bisa melakukan yang namanya short selling. Jadi, kita ibaratnya jual dulu, baru close di bawah, ambil untungnya di bawah. Nah, itu adalah yang menarik dari forex bisa dua arah, naik dan turun kita bisa untung. Cuma kalau di saham bedanya kita trading saham berarti kita mengharapkan harga saham itu naik, itu saja. Tapi, kalau untuk pemula, saya sarankan start di saham dulu. Untuk pemula di saham itu lebih baik untuk jangka menengah sampai panjang. Karena apa? Karena memang di saham logikanya kita membeli sebuah perusahaan itu kita mengharapkan pertumbuhan harga sahamnya. Nah, pertumbuhan harga saham itu datang dari mana? Datang dari pertumbuhan laba perusahaan itu sendiri. Jadi, kita mesti kasih kesempatan perusahaan itu untuk dia beroperasi dan menghasilkan laba atau keuntungan. Dan itu butuh waktu. Oke, nah kalau di saham kan berarti analisa fundamentalnya itu mempengaruhi ya untuk keputusan membeli sesuatu, membeli suatu saham. Kalau di forex, apakah ada analisa fundamental juga atau hanya pure technical? Ya, di forex biasanya ada analisa fundamental ya, terutama analisis makroekonomi. Cuma biasanya kalau di forex itu kan cenderung trading jangka pendek ya. Jadi, trading cepat. Nah, itu biasanya yang sering digunakan adalah analisis teknikal. Dan juga memperhatikan agenda-agenda ekonomi dunia yang mau keluar. Contohnya, NFP atau non-farm payroll itu biasanya keluar pada hari Jumat, minggu pertama. Nah, ketika ada agenda-agenda seperti itu, biasanya terjadi satu pergerakan harga yang sangat luar biasa volatil. Naiknya tinggi sekali, kalaupun turun-turunnya dalam sekali. Nah, itu yang dimanfaatkan oleh trader forex untuk mendapatkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Oke, kalau di saham itu kita bisa bertransaksi hanya pada saat jam buka pasar ya, jam buka bursa. Nah, kalau di forex ini bagaimana? Apakah benar 24 jam kita bisa bertransaksi? Ya, jadi kalau di saham itu kan jamnya di Indonesia jam 9 pagi sampai jam 4 sore, sekitar jam itu ya. Tapi kalau di forex itu dari hari Senin sampai hari Jumat itu buka 24 jam. Dan biasanya malah lebih ramai di malam hari. Di malam hari karena di Amerika sana lebih aktif ya. Kemudian di jam trading Eropa itu juga cukup ramai seperti itu. Jadi kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan maupun kemungkinan kerugian juga lebih besar karena jam transasinya juga lebih panjang begitu? Iya, dan likuiditasnya juga lebih besar. Kalau di Indonesia mungkin likuiditas trading saham, transaksi saham sehari itu sekitar 3 sampai 7 triliun rupiah. Nah, kalau di forex itu sampai sekitar mencapai 7 triliun dolar. Jadi sama, triliun tapi dolar. Ya, jadi mungkin bagi pemirsa yang tertarik untuk bertransaksi di forex ini tetap yang dia pentingkan adalah harus menguasai dulu ya secara teknikal. Analisis teknikal, psikologi trading, money management. Yang paling penting sebenarnya adalah psikologi trading. Karena di forex itu biasanya orang untung di depan, seneng. Kemudian di belakang serakah. Kenalah Narjinko, uangnya habis. Sampai bisa nol. Bisa sampai nol. Kalau itu tidak akan terjadi di saham ya? Di saham itu sangat jarang sekali terjadi selama tidak menggunakan trading limit. Saya pernah menjumpai juga di saham ada yang menggunakan trading limit. Apa sih trading limit? Trading limit itu juga leverage sebenarnya. Nah, ketika dia menggunakan hutang terlalu besar di saham, kemudian pasar saham turun dalam dan akhirnya uangnya nol. Tapi itu sangat jarang sekali terjadi. Kalau di forex kena margin call, itu sangat umum terjadi. Jadi harus siapkan mental ya untuk bisa kehilangan uang semuanya ya. Yang jelas siapkan ilmunya dulu sebelum memulai ya. Oke, baik. Terima kasih, Wa Ellen. Semoga ini bermanfaat bagi Pemirsa. Jadi saya juga ingin tahu caranya seperti apa kalau kita mau melihat pergerakan harga forex. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!